bisa dipermainkan oleh negara manapun. Maka, Bung Karno mengajukan syarat. Dialog pun terjadi antara Bung Karno dan Kurshev. Saya mau datang ke Moskow dengan satu syarat mutlak yang harus dipenuhi. Tidak boleh tidak, kata Bung Karno. Kurshev pun balik bertanya, apa syarat yang Paduka Presiden ajukan? Bung Karno menjawab, temukan makam Imam Bukhori, saya ingin mensiarahinya. Tentu saja, Kurshev yang komunis Tulen pun sangat bingung. Siapa Imam Bukhori pikirnya? Kurshev segera memerintahkan pasukan elitnya untuk menemukan makam yang dimaksud. Ternyata hasilnya nihil. Kurshev kembali menghubungi Bung Karno. Maaf Paduka Presiden, kami tidak menemukan makam orang yang Paduka cari. Apa Anda berkenan mengganti syarat Anda? Bung Karno pun tersenyum sinis. Kalau tidak ditemukan, ya sudah. Saya urungkan niat untuk negara Anda. Mendengar pernyataan Bung Karno, sontak membuat kuping Kurshev panas bemerah. Kalimat singkat Bung Karno ini membuat Kurshev kecewa. Kurshev kembali memberintahkan orang nomor satunya untuk memecahkan masalah ini. Akhirnya, setelah melalui penelusuran yang teliti, serta mengumpulkan informasi dari orang-orang tua muslim di sekitar Samarkand. Akhirnya, makam imam besar kelahiran kota Bukhorot tahun 810 Masehi itu ditemukan. Imam Bukhori yang memiliki jasa begitu besar bagi agama dan umat muslim itu dimakamkan di Samarkand pada tahun 870 Masehi. Makamnya ditemukan dalam kondisi rusak tak terawat, berada di ladang kapas yang jauh dari jangkauan masyarakat. Namun, betapa kagetnya Soekarno ketika mendapatkan berita bahwa makam itu dalam kondisi yang tidak layak. Kurshev pun meminta agar makam itu dibersihkan dan dipugar sebaik mungkin. Selesai renovasi, Kurshev kembali menghubungi Bung Karno. Intinya, misi pencarian makam imam Bukhori telah berhasil. Sambil tersenyum, Bung Karno mengatakan, Baik, saya akan datang ke negara Anda. Akhirnya, setelah sebulat sejak penemuan dan pemugaran makam tersebut, Soekarno bersedia berkunjung ke Soviet. Dengan naik kereta api, Soekarno tiba di kota Samarkan pada tanggal 12 Juni 1961. Ribuan orang menyambut kehadirannya. Di sepanjang jalan, penduduk menyambutnya dengan meneriakan nama Indonesia dan Soekarno sambil mengibarkan bendera merah putih. Sehari sebelumnya, puluhan ribu orang juga menyambut kehadiran pemimpin besar revolusi Indonesia ini di kota Tasken, ibu kota Uzbekistan. Indonesia adalah satu-satunya negara yang hingga kini sangat dihormati oleh penduduk Uzbekistan dan Samarkan khususnya. Sejak Bung Karno tiba pada malam hari, beliau langsung membaca Al-Quran sampai pagi hingga beliau tidak tidur. Saat ditemukan, makam dalam kondisi tidak terurus. Soekarno meminta pemerintah Uni Soviet agar segera memperbaikinya. Ia bahkan sempat menawarkan agar makam dipindahkan ke Indonesia apabila Uni Soviet tidak mampu merawat dan menjaga makam tersebut. Dengan emas seberat, makam Imam Bukhari akan diberikan sebagai gantinya. Persilain yang berkembang di Uzbekistan menyebutkan, berkat Soekarno, makam Imam Bukhari dipugar besar-besaran. Dulunya makam itu tidak terlihat kemegahannya. Tetapi, jelang ziarah Soekarno makam dipersihkan dan direnovasi hingga tampak megah. Sejak saat itu, pihak Barat pun menilai kunjungan Soekarno ke Moskow tak hanya untuk urusan politik, melainkan juga ziarah. Dan hal ini juga menunjukkan kepada mata dunia bahwa Indonesia tidak bisa diatur.